Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, yaitu halaman 90. Ada tugas, ya. Tugasnya kita terjemahkan dulu ini, ya. Ada banyak binatang di sekitar kita. Kita akan menemukan tiga binatang berbeda dan menggambarkan mereka satu per satu. Nah, ini dia. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh yang diberikan tentang kelinci. Nah, ini ada contohnya kelinci. Kedua, di dalam kelompok kita akan mendiskusikan dan memutuskan binatang, tiga binatang, untuk ditulis. Kita akan menemukan gambar-gambarnya, gambar-gambar yang bagus tentang binatang tersebut. Ketiga, dengan menggunakan table analysis, kita akan merencanakan, apa yang akan ditulis tentang binatang. Binatang yang tadi, satu per satu. Kita akan meletakkannya di tiap kolom untuk bagian-bagian yang relevan atau yang cocok mengenai informasi tentang masing-masing binatang. Terakhir, kita akan menggunakan kalimat di dalam table untuk membuat sebuah paragraf yang bagus tentang masing-masing binatang. Nah, kita diperbolehkan menggunakan kamus, mengucapkan katanya dengan, mengucapkan kata-kata dan menggunakan kata anda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan masing-masing katanya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Minta tolong sama guru. Nah, ini dia. Jadi, sudah diberikan satu binatang. Nah, bagaimana caranya? Yang langkah pertama, buat tabelnya dulu. Seperti ini. Kita perkecil dulu ya. Ini sudah dibuat. Tabelnya sama dengan tabel yang terdahulu ya. Rabbit. They live in buru. Lanjut. Makanan. They eat carrots. They hope. Karakteristiknya. Rabbit are tame animals. Lanjutnya. Mana dia? Titik ini ya. They have two long ears. Nah, itu dia. Nah, dua binatang lagi itu silahkan kamu cari di internet. Bagaimana caranya? Nah, misalnya langkah pertama, kita tentukan binatangnya dulu. Misalnya, saya contohkan saja dua ya. Apa binatangnya? Nah, misalnya ular. Ular satu. Kalau di sini saya membeli satu lagi rusa. Ya. Ular itu snake ya. Sorry. Rusa deer. Nah. Nah. Bagaimana menyelesaikan tugas ini? Gampang. Kita pergunakan Google. Ya. Internet. Tulis di sini habitat ular. Habitat ular. Kita akan mencoba yang ular. Tempat yang paling aman untuk mencarinya adalah di Wikipedia ini. Ya. Pilihlah Wikipedia ini ya. Ya. Setelah kita pilih. Nah. Langsung ke halaman berikut. Ini hasilnya. Nah. Di sini disampaikan seluruh hal tentang ular. Nah. Apa yang ditanyakan tadi? Habitat. Nah. Habitat ular di mana? Ini ada. Ya. Nah. Ini dia. Mereka di tempat ular di tempat ular. Hutan. Padang rumput. Gurun pasir. Habitatnya tinggal di forest. Ya. Padang rumput. Grassland. Selanjutnya di mana lagi? Gurun. Padang pasir. Ya. Sungai. Ya. Sungai danau. Sungai danau. Dataran tinggi. Perkebunan. Hampir seluruh tempat ya. Almost everywhere. Kita buat saja. Almost everywhere. Hampir semua tempat. Makanan. Makanannya adalah. Nah. Hewan karnivora. Kalau karnivora kita. Ini kan warnanya biru ya. Biru ya. Nah. Ini dia. Kita letakkan saja kursor kita di sini. Nah. Jadi. Maka. Hewan karnivora. Ini dia. Nah. Ini dia. Jadi karnivora itu adalah pemakan daging. Ya. Kita buat bahasa Indonesia aja dulu. Pemakan daging. Daging ya. Makanannya. Aktivitas. Nah. Jadi. Aktivitasnya. Nah. Ini aktivitasnya. Berjemur. Di bawah. Sinar matahari. Ini kebiasaan ular. Ya. Berjemur. Karakteristik. Kita lihat. Karakteristik itu adalah. Ciri khas. Ya. Jadi ciri khas. Seperti. Ciri khasnya apa. Tidak ada kaki. Ya. Ciri-cirinya. Bertubuh panjang dan tidak memiliki kaki. Bertubuh panjang dan tidak memiliki kaki. Nah. Itu dia. Selesai. Yang kedua. Deer. Rusa. Nah. Begitu juga. Habitat. Rusa. Rusa. Nah. Nah. Cari di. Kalau saya lebih cari di sini ya. Rusa. Rusa. Hasilnya di sini. Ya. Di Wikipedia ini. Nah. Kita jawab. Rusa. Habitat. 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 Di mana dia tinggal. Hmm. Di. Itu. Rusa. Di seluruh dunia ya. Nah. Jadi. Hampir di seluruh dunia. Ya. Pemamah rumput mungkin tidak. Di kutub mungkin tidak. Di. Bisa di. Daerah top face. Trop face. Dan sub trop face. Ya. Karena dia pemamah biak. Perlu rumput. Nah. Pemamah biak ini dia. Makanannya. Nah. Hewan. Rusa adalah hewan. Pemamalia pemamah biak. Apa itu pemamah biak? Apa makanannya? Nah. Tumbuhan. Jadi. Makanannya adalah. Tumbuhan. Aktivitas. Nah. Kita lihat. Aktivitasnya. Melompat dan perenang. Ya. Melompat. Melompat. Dan berenang. Nah. Itu aktivitasnya. Karakteristik. Karakter. Bentuk tubuhnya ya. Bentuk. Tubuhnya. Luwes. Badan kompak dan panjang. Kaki kuat. Ya. Badannya kompak dan panjang. Luwes. Badan kompak dan panjang. Itu saja dulu. Luwes. Badan. Badannya kompak dan panjang. Nah. Untuk menyelesaikan dalam bahasa Indonesia. Jika bahasa Inggris. Pergunakan Google terjemahan. Ya. Nah. Ini. Daging. Meat ya. Kita sudah tahu. Daging. Coba. Daging. Ini Indonesia Inggris. Meat. Nah. Ini berubah dengan meat. Berjemur. 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 Sun. Ini dia. Sun. Bad. Ya. Bertubuh panjang dan tidak memiliki kaki. Kita. Copy. Kita paste. Long body and no legs. Long body. Long body and no legs. Oh ya. Tidak memiliki kaki ya. Deer. Daerah tropis dan subtropis. Daerah habitatnya ya. Kita cari. Tropical and subtropical areas. Kita copy. Dan kita pastikan. Nah. Tumbuhan. Kalau. Dalam bahasa Inggris. Plan. Ya. Kita ubah dengan plan. Melompat dan berenang. Melompat dan berenang. Jump and swim. Jump and swim. Lues dan badannya. Kompak. Padan panjang. Lues. Lues. Badannya. Kompak. Dan panjang. Flexible. Kompak body and long. Kompak. Kompak and long body ya. Cocoknya. Copy. Pasti. Kompak. And. Long body. Tugas berikutnya adalah. Kita lihat. Membuat. Kalimat. Sebuah paragraf. Dari. Yang telah kita buat ini. Sebagai kita lihat ya. Yang snake. 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 Snake is. Apa ini. Snake is. Snake. Has. No legs. And. Long. Body. Terus. Kita lanjut. Apa lagi. Mereka. Mereka. They. They. Almost everywhere. Ya. Terus. They meat. They eat meat. Terus. They love. They. Kesukaannya ya. Love. Sand bath. Ya. Itu dia. Nah. Selesai satu. Ya. Nah. Begitu juga untuk yang berikutnya. Kamu kerjakan sendiri lagi ya. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat. Cara pembuatannya. Atau bisa juga kamu buat dalam bahasa Indonesia dulu. Baru kita cobakan dengan terjemahan. Dari Google. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dan like. Video ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.